Kembali lagi di video mengenal hewan laut. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung. Ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah yellow box fish yaitu salah satu spesies ikan kotak. Ikan ini dapat ditemukan di terumbu karang di seluruh samudera Pasifik dan samudera Hindia serta samudera Atlantik Tenggara. Box fish juga dikenal dengan tubuh lapis baja dan kaku. Ini adalah ikan pari manta. Manta memiliki sepasang tanduk di dekat mulutnya. Tanduk ini sebenarnya adalah sepasang sirip cefala, kepala, yang membantu memasukkan air laut yang mengandung pelangton makanannya dan bisa ditekuk ke dalam mulut. Ini adalah giant shark, hiu raksasa atau megalodon yang berarti gigi besar, adalah spesies hiu yang sudah punah. Hiu ini diperkirakan hidup sekitar 23 hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Ini adalah bintang laut, bentuk tubuhnya seperti bintang, hidup di habitat pesisir pantai. Memiliki lima lengan berduri pendek dan tumpul pada permukaan tubuhnya. Alat geraknya berupa kaki ambulakral. Ini adalah ikan dori, atau glutang ini sekilas memang hampir mirip dengan ikan kue. Selain sebagai ikan hias, ikan ini juga biasa dikonsumsi. Ini adalah ikan moris. Ikan moris adalah salah satu penghuni umum terumbu karang dan laguna yang berada di perairan tropis hingga subtropis. Ikan ini terkenal karena persebarannya yang luas di seluruh lautan Indo-Pasifik. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk memiliki bentuk tubuh yang istimewa, dengan sirip dada panjang dan kepala menonjol. Hewan ini adalah hewan akrobatik, sering muncul di permukaan air. Ini adalah hiu martil. Hiu martil ini memiliki ukuran hingga 6 meter lebih. Terdapat di perairan yang hangat, badannya memanjang dan agak lembek. Kepala bagian depannya sangat rata dan melebar hingga berbentuk seperti martil. Ini adalah singa laut. Singa laut memiliki daun telinga yang bentuknya memanjang di kanan dan kiri kepalanya. Hewan ini juga memiliki sirip depan yang lebih panjang, sedangkan sirip belakangnya bisa ditekuk ke depan untuk membantunya berjalan. Ini adalah penyu. Penyu adalah spesies yang telah hidup di muka bumi sejak jutaan tahun yang lalu dan mampu bertahan hingga kini. Ini adalah great white shark atau hiu putih besar memiliki reputasi sebagai predator laut paling berbahaya. Hiu putih ditemukan di perairan dingin di seluruh dunia, termasuk di samudera pasifik, samudera atlantik, dan samudera india. Ini adalah udang mantis. Udang mantis menyerupai krustasea yang lain. Udang ini memiliki tubuh yang terbagi atas tiga bagian utama yaitu thorax, abdomen, dan telson. Kakinya dapat berubah fungsi sebagai senjata yang terdapat pada bagian thorax. Ini adalah hiu goblin. Hiu goblin merupakan salah satu spesies laut dalam yang langka. Memiliki kulit berwarna merah muda dengan ciri khas moncong yang memanjang serta rahang protrusibel dan mengandung gigi seperti kuku yang bisa menonjol keluar. Ini adalah walrus. Walrus adalah mamalia laut yang tersebar di samudera arktik dan laut sub-artik di belahan utara bumi. Karakteristik paling unik walrus yang membedakan walrus dari anjing laut dan singa laut adalah gadingnya. Ini adalah hiu biru. Blue shark menghuni lautan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Hiu ini menyukai air yang lebih dingin dan mampu berkelana jauh. Meski cenderung lamban, hiu biru dapat bergerak dengan gesit. Ini adalah ikan baumet buitar, sharkrai atau omatsket, adalah spesies pari. Ciri khas spesies ini memiliki bintik atau totol putih mirip hiu paus di bagian atas, mulai dari sebagian kepala hingga ekor. Identifikasi fisik luar, bagian moncong bulat seperti gitar. Bagian punggung terdapat bagian tonjolan berduri. Ini adalah ubur-ubur. Pada dasarnya, ubur-ubur tidak mempunyai kepala. Mereka memiliki dua bentuk tubuh yaitu polip yang menempel di dasar laut dan medusa yang dapat berenang bebas dan berbentuk cangkir terbalik. Ini adalah ikan blue tangs. Ikan ini memiliki warna secara umum biru mengkilap atau terang. Bagian tubuh depan berwarna hitam, daerah sekitar insang berwarna putih, warna sirip beragam dan berwarna cerah. Ukuran maksimum mencapai 20 cm. Ini adalah ikan pari. Bentuk tubuh ikan pari umumnya bertubuh gepeng melebar. Dengan sepasang sirip dada yang melebar dan menyatu dengan sisi kiri dan kanan kepalanya. Ini adalah kelomang. Kelomang merupakan satwa khas daerah pesisir pantai. Kelomang sering juga disebut dengan kepiting pertapa. Karena gaya hidupnya yang lebih suka berlindung di balik cangkang atau rumahnya. Ini adalah ikan layaran. Ikan layaran memiliki ciri ujung moncongnya yang bentuknya seperti tombak panjang. Selain itu, bentuk tubuhnya juga ramping dengan memiliki sirip perut yang panjang. Serta adanya sirip punggung yang panjang dan besar seperti layar.